Intro Oke terima kasih teman-teman 10 Agustus Kita bikin gara-gara Kita cari gara-gara Seluruh kesempatan untuk diskusi Sudah kita lalui Diskusi dengan menteri Diskusi dengan dirjen Diskusi dengan kabinet Diskusi dengan anggota DPR Hasilnya diabaikan Maka saatnya kita bikin gara-gara Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu Disediakan oleh sejarah Untuk berperkara Kita bikin gara-gara Untuk buka perkara Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi Berperkara dengan menteri? Biasa tuh Tapi kita mesti hidupkan harapan Bahwa hanya dengan berperkara Kita bisa mempersoalkan kembali Seluruh kebijakan bangsa ini Yang dihanati Oleh pemimpin tertinggi Itu dasarnya Jadi semua kegelisahan kita Karena kita tidak tahu Siapa yang bisa kita arahkan Untuk berperkara Pada akhirnya begitu Kalau kita jumlahkan Seluruh masa Tapi kita tidak tahu Arah kita berperkara kemana Akan diabaikan Energi dari Kumpulan masa itu Jadi sekali lagi Ini konsolidasi Bukan sekedar upaya Untuk merawat kebersamaan Yang memang sudah ada Tapi konsolidasi Untuk mengarahkan Musuh dari buru itu siapa? Secara ideologis Musuh dari buru adalah Para kapitalis Tetapi Siapa yang menghalangi Buru berkelahi dengan kapitalis? Ya kekuasaan yang menghalangi Seluruh sejarah perburuan dunia Adalah konfrontasi Artanya proletar Dengan kapitalis Antara buru Dan pemilik modal Lalu konfrontasi itu Dibikin lembek Oleh kekuasaan Melalui apa? Melalui regulasi Jadi regulasi itu adalah Upaya untuk menghalangi Konfrontasi historis Antara pekerja Dan majikan Itu dasarnya Jadi bagian itu Kita endapkan dulu Yang kita sebut regulasi Hari ini Itulah omnibus law Di bidang perburuan Kemarin di bidang kesehatan Dibikin Nanti di bidang pendidikan Jadi seluruh hal Yang pernah diucapkan oleh Jokowi Yang disebut sebagai Revolusi mental Berhenti Karena dia Tidak ingin ada konfrontasi Antara mereka yang ditindas Dan mereka yang penindas Manusia Yang berupaya Menutupi kejahatan Dia lebih buruk dari keledai Itu dasarnya Kita coba ucapkan hal itu Secara lantang Tentu ada konsekuensinya Saya bisa ditangkap tiap hari Tapi kita harus amin risiko Kalau kita ingin ada perubahan Satu kali dalam sejarah Buru di tahun 2023 Pernah membuat perubahan Langkah itu yang akan kita tempu 10 Agustus nanti itu Apa bukti-bukti itu Saya coba kasih beberapa cerita kecil ya Satu waktu Saya turun Di Bandara Banyuwangi Jawa Timur Saya mau kasih kuliah di Jember Seorang buruh Sawit dari Sumatera Halangi saya Bung Saya mau bicara Tadinya saya pikir dia intel Dibilang saya Bekerja perkebunan Oke Pak Sambil gemetar Dibilang saya mau ceritakan sesuatu Karena saya Udah 2 jam Turun dari pesawat Hendak pergi ke Jember Untuk menjemput Satu dari 2 anaknya Yang disekolahin di Jember Saya mulai duga nih ada apa nih Ada problem keluarga Dia bilang begini Pak Roki Apa yang saya mau ucapkan Pada 2 putra saya Kalau 1 diantara mereka Saya bawa pulang Ke Sumatera Loh ada apa Pak Begini Waktu saya memutuskan Bersama istri saya Dan keluarga besar Untuk menyekolahkan 2 anaknya Ke Banyuwangi Saya memutuskan itu Karena janji Jokowi Bahwa harga sawit Akan stabil Mungkin di 2 ribu Waktu itu Oke Jadi Bapak ini Merencanakan Ekonomi keluarga Kesehatan keluarga Berdasarkan janji presiden Pada waktu itu Tiba-tiba Harga sawit Turun sampai 700 rupiah 900 rupiah Per kilogram Bayangkan Bayangkan Dia mesti bawa pulang Satu dari 2 anaknya Masalahnya adalah Apa yang mesti dia pilih Anak yang mana yang mesti dia Korbankan Malam sebelumnya Pasti dia bertengkar Dengan istrinya Anak yang mana Ayah Hanya boleh ada Satu anak yang sekolah Karena harga sawit Turun Lebih lanjut Ada pertanyaan Kalau anak yang satu Itu diambil Dibawa pulang ke Sumatera Apa kata teman-temannya Narkoba DO Bikin kejahatan Ayah itu bingung Dia mesti memilih Yang mana yang mesti dibawa pulang Kalaupun dibawa pulang ke Sumatera Lingkungan Tetangga disitu Kok pulang Bodoh ya anakmu Jadi anda bayangkan bahwa Kebijakan negara Yang menjadi patokan Pembuatan rencana keluarga Berantakan Karena tidak ada jaminan negara Tentang Merosotnya Pendapatan Si buruh Konkretnya begitu Nanti kita dengar Urayanya Pasti Jokowi akan bilang Harga sawit turun Karena permintaan dunia Berhenti Oleh karena itu Salah sendiri Pak Petani Kenapa tidak menduga Bahwa permintaan dunia Akan berhenti Dia mau salahkan Si petani itu Padahal dia yang janji Bahwa harga akan stabil Dan dengan kondisi itu Sang petani sawit Mampu membayangkan Pas depan anaknya Dua tahun kemudian Dia akan jadi manajer Tiga tahun kemudian Dia akan jadi Pemimpin perusahaan Mimpi Seorang buruh tani Di Sumatera Dibatalkan Dibatalkan Oleh Ketidak Konsistenan Presiden Jokowi Logika itu yang Mesti kita pakai Hal yang sama sekarang Berlaku pada Pegawai-pegawai tinggi Manajer-manajer di sepanjang Tamrin Yang juga berharap Setelah dia pensiun Dia masih bisa Mensekolahkan Anak-anaknya Karena dia akan dapat Satu miliar Sekarang dengan 25 juta Mungkin ada anak yang Belum kawin Dan dia janjikan Pada waktu itu Kamu nak Akan menikah Setelah ayah pensiun Karena ayah punya Satu miliar Sekarang dia cuma dapat 25 juta Mau bikin dimana Pernikahannya Anaknya akan tagi Ayah mana uangnya Saya mau menikah sekarang Tunggu 10 Agustus Kata ayahnya Anaknya Akhirnya mengerti bahwa Bukan kesalahan Ayahnya tidak menabung Tapi tabungannya Dirampok oleh Kebijakan Uni Baselau Itu kan itu dasarnya Nah kita ada disini Dalam keadaan Kebimbangan Sementara Presiden Jokowi Tidak pernah peduli Permintaan buru Dia berupaya Untuk menunda pemilu Karena dia belum Dapat kesepakatan Dari ketua-ketua partai Siapa yang akan Melindungi dia Ketika dia Lengser Apakah Ganjar Melindungi dia Apakah Parbawa Melindungi dia Apakah Anies Melindungi dia Tekanan politik Masa Akan membuat Presiden-presiden itu Tidak akan Mungkin Melindungi Jokowi Begitu Jokowi Kehilangan Kekuasaannya Dia jadi Rakyat biasa Tidak ada yang peduli Nanti Tetapi Ambisi Jokowi Adalah mempertahankan Legasinya Dia masih pergi ke Cina Buat nawarin IKN Dia masih Mondar-mandir Dari satu Koalisi ke koalisi Yang lain Untuk mencari Kejelasan Nasibnya Dia memikirkan Nasibnya sendiri Dia tidak Bikin nasib kita Jadi teman-teman Kita harus Lantangkan ini Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti Akan ada Kemacetan di jalan tol Bukan saya percaya Saya inginkan Lebih baik Macet di jalan tol Daripada macet Di jalan pikiran Kita perlukan itu Sejarah Menunggu kita Dan siapa yang dipanggil Sejarah Dia mesti Memakafkan Waktu dan tenaganya Untuk memungkinkan Sejarah itu Menempuh jalurnya sendiri Tidak ada perubahan Tanpa gerakan Saya bisa kasih kritik Macam-macam Tapi kekuasaan Hanya berubah Kalau ditandingi Oleh massa Kekuasaan selalu Takut pada massa Sejarahnya begitu Sunatulahnya begitu Jadi Hari ini kita Lakukan konsolidasi Dalam upaya Memastikan bahwa Tidak akan Ada yang mampu Menghalangi Gerakan buruk Tidak ada yang Mampu menghalangi Tuntutan keadilan Tapi kita sebut ini seminar Supaya gak kena deli Bayangkan aja Dalam upaya Untuk menghasilkan keadilan pun Kita mesti siksak Padahal di depan kita ini Adalah kita marah Pada keadaan Seminar artinya Senyum Mira Dan narti Karena kita Marah Sambil tersenyum Kita marah Terhadap keadaan Kita tersenyum Karena akan ada perubahan Kita mampu Jadi teman-teman Masih ada waktu Yang terakhir Di ujung analisis kita Di ujung intuisi politik kita Kita mesti bertanya Pemilu jalan apa tidak? Sama Nah saya berpikir juga tidak Tetapi kita menghendaki Perubahan politik Jadi Kalau pemilu terhalang Oleh ambisi presiden sendiri Pemilu ini Akan batal Karena ambisi presiden Belum maksimal Apa yang kita lakukan? People power Dan people power itu Dimulai dari Agustus Jadi Kita buka pintu itu Bahwa Anda Akan disalib Oleh mereka Yang menunggu dihitungan Tidak ada soal Karena sejarah Akan kembali Meluruskan jalan Anda Jadi Teman-teman Saya berpikir bahwa Satu waktu Sejarah Indonesia Akan ditulis kembali Bahwa gerakan reformasi Di 20 Mei 1998 Ditulis ulang Oleh gerakan buruh 10 Agustus 2023 Ada janji Dari kota Bekasi Bahwa janji Ketika pemuda-pemuda itu Menculik Soekarno Untuk memberi dia Energi bahwa Sekarang merdeka Nggak usah pikir-pikir lagi tuh Demikian juga Energi dari Bekasi hari ini Kita pastikan bahwa Tuntutan keadilan Tidak mungkin dihalangi Oleh kedunguan-kedunguan Di istana Kita lakukan itu hari ini Dan dengan tekad yang baik Niat kita kuat Peralatan kita cukup Lalu Kenapa kita ragu? Satu langkah gerak Di aspal Itu akan membekas Sejarah Seribu langkah gerak Akan membuat perubahan Tidak ratus ribu Akan mengembarkan dunia Demikian seterusnya Apalagi Kalau seluruh Kenikmatan itu Kita pertontonkan pada Generasi baru Mereka akan ikut Ada kegelisahan Mak-mak Ada kalkulasi Yang belum sempurna Oleh mahasiswa Tetapi buruh selesai Dengan problem itu Dan mak-mak akan ikut di belakang Bayangkan hari pertama Seratus ribu Mak-mak turun ke jalan Kasih kita Aqua Itu menunjukkan bahwa Seluruh bangsa ini Menitipkan aspirasinya Menitipkan harapannya Pada gerakan guru Tiga hari kemudian Mahasiswa turun Hari keempat Pas saya pastikan Sepuluh ribu profesor Akan turun ke jalan Karena mereka malu Melihat buruh bertanding sendiri Itu momentum yang Kita lakukan Jadi teman-teman Kita pastikan Dari Bekasi Akan ada perubahan Bekasi artinya Berani beraksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih